Dicari-cari nih anak ternyata Tidur di lantai Mamahnya repotnya trika, anaknya tidur ya Halo teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga sehat-sehat aja ya, seperti saya disini Welcome back to my channel, benar-benar ambil kanal Berjumpa lagi bersama saya, Dona Bayo Hari ini sudah menginjak hari ketiga ya Setelah tahun baru ya teman-teman Yang pastinya teman-teman semua juga kembali ke aktivitas masing-masing ya Seperti saya disini juga kembali ke aktivitas saya Sebagai ibu rumah tangga ya, IRT Dan saya mau menunjukkan setelah acara-acara itu ya Mau menunjukkan, saya akan memperlihatkan teman-teman Pekerjaan rumahku yang tertunda ya Karena ya acara-acara dan pesta-pesta itu ya Stay tune terus ya teman-teman Dan simak sampai selesai Jangan sampai di skip ya teman-teman Oke Nih lihat teman-teman Nih Salah satunya ini ya Lihat Setrikaanku sampai segunung gini ya teman-teman Lihat ya Karena gak ada waktu repot banget kemarin itu acara-acara Jadi setrikaan baju suami, baju kerja itu sampai terbengkalai ya Soalnya gak ada yang bantuin juga Dan aku repot sama acara-acara Jadi sekarang waktunya aku setrika Soalnya sebentar lagi suamiku juga dia mau traveling lagi ya Dia kan orangnya sering banget traveling ya Jarang di rumah Jadinya mau gak mau aku harus cepet-cepet Ngerjain bajunya dia ya Baju kerjanya dia Jadi semua ini baju kerjanya dia Soalnya kan pas pulang traveling itu langsung acara ulang tahun Terus acara natal gitu ya Jadinya repot banget Aku gak ada waktu buat gosok baju Ya sekarang aku mau gosok baju ya teman-teman Begini ya Kalau gak ada yang bantuin Soalnya disini juga menyari orang tuh mahal Gak bisa bayar kita gak sanggup bayar ya teman-teman Jadi aku kerjain sendiri aja Sekarang aku mulai gosok ya Jadinya Begini pekerjaan Di rumah tangga ya Untungnya ada setrikaan yang steaming gitu Jadi lebih cepet ya Cara kerjanya Jadi hari-hariku tuh seperti ini ya teman-teman Bener-bener Bener-bener I.R.T. sejati ya Nyuci Ngepel Bersih-bersih Belanja Masak ya Ini pekerjaanku Di rumah Ngurus anak Ngurus suami Masak Semuanya ya Jadi di Eropa itu Bener-bener Mandiri kita ya Gak ada Yang bantuin Ya semuanya di handle sendiri Yang masih tinggal di Asia Enak ya Maksudnya Kayak nyari partemen Juga masih Masih murah gitu ya Masih bisa Bisa nyari Buat bangku-bangku kita Di Eropa Memahal ya Teman-teman Aku gak Sambil bayar Jadinya Dikerjain sendiri aja ya Tidak apa-apa Pelan-pelan ya Teman-teman Nah ini setelah Acara-acara Sampai si gunung Gini ya Soalnya suamiku Bentar lagi Juga dia traveling Jadinya Mau gak mau Aku harus Harus kerjain Di saat Ada waktu Luang ya Teman-teman Jadi begini Sekari-harinya Istri mulai Di Eropa ya Apa-apa Kerjain sendiri Ent being Gini dingin B I Gini I I I I I I I bentar ya teman-teman ngomong-ngomong si cinta aku mau ngecek cinta dulu ya soalnya nggak ada suaranya tuh anak biasanya kan teriak-teriak mulu tuh kalau misalkan ini aku lihat dulu anakku ya teman-teman kulihat cinta dicari-cari nih anak ternyata tidur di lantai mamanya repotnya trika anaknya tidur ya udah hampir udah pakai jaket bawa tas udah pakai sepatu lihatnya anak kataunya lagi ngorok di lantai kontesan nggak ada suaranya ternyata lagi bobo manis namanya sibuk kerja sih anak ya ya ampun cinta cinta lihat tuh nggak tahu mau kemana ini anak udah pakai jaket pakai sepatu pake tas Hai punya anak cewek begini ya teman-teman maka dia tidur ya temen-temen pikir dia kemana gitu biasanya kan dia itu anaknya super aktif nggak bisa diam ya nggak ada yang namanya diam itu suka teriak-teriak gitu kadang gangguin abangnya terus biasanya kalau diam begitu kalau nggak tidur ya berantakin mic aku ya temen-temen walaupun ya pakai gitu ya dia mic up sendiri walaupun aku simpen di tempat yang tinggi tapi anaknya banyak ide jangan berkursi dan ngambil sendiri nggak pernah nggak usah ngomong gitu ya itu makanya aku agak kuatir kalau dia nggak ada suaranya itu sedikit kuatir ya soalnya anaknya nggak bisa diem ya kalau misalkan nggak tidur itu kalau nggak teriak-teriak bikin abangnya ya pasti apa aja dikerjain ya entah berantakin mainan tak berantak ngeluarin-ngeluarin bajunya dia dari lemari gitu ya itu punya anak perempuan ya temen-temen mungkin karena anak bontok atau gimana dia ya super aktif nggak seperti kakak-kakaknya yang kalem ya ini aku ngomongnya sambil nyetrika ya temen-temen banyak banget pekerjaanku gimana lagi ya udah tugas sebagai seorang istri jadi harus seharus berbakti ya harus ngerjain semuanya karena dia juga kerja buat nyari nafkah ya buat kita buat keluarganya soalnya ini pasti dia traveling dua kali ya temen-temen jadinya belum aku sempet sama sekali repot 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 banget soalnya kalau misalkan bulan Desember itu bulan yang paling bener-bener repot buat aku tarinya aku mau ke rumah ngetua eh malahan bobo cintanya jadi ya udah aku nutrika aja deh gunain waktu yang sebaik-baiknya ya jadinya begini ini nggak bakalan habis sekarang ya mungkin aku bisa dua kali ini nanti juga udah sore nanti nyiapin makan malam ini baju suami semua ya temen-temen baju kemeja semua baju kerja sekarang kerjanya dia jadi kalau nggak disetika sekarang dia udah mau traveling lagi ke Europe tidak tahu ini ini pelan-pelan aja deh sedapetnya aja kalau punya pot apa punya bisnis sendiri itu nggak seperti di Indonesia ini Indonesia ya indonesia sama enak jadi bos tuh enak cuma bisa ungkang-ungkang ya kalau di Eropa mah enggak temen-temen kalau nggak kita yang yang jalan para pekerja itu nggak jalan ya kalau di Indonesia enak ya temen-temen kalau jadi bos itu tinggal ungkang-ungkang kaki jadi yang kerja yang ini yang jalan di sini mah enggak beda beda ya di sini kalau nggak kita yang penyanyi yang yang banting setir nggak ada kalau di Eropa maunya gajinya aja kalau teman-teman masalah kerja itu salah-salah ya temen-temen di sini Sampai segunung gini ya teman-teman ampun pusing lihatnya lihatnya pusing dan juga kalau punya anak gue itu terasa banget ya repotnya ya temen-temen dulu waktu masih punya satu masihnya waktu punya Jose doang soalnya Jose anaknya enak juga ya dari kecil dari lahir itu sampai sekarang gede itu anaknya kalem banget tenang jadi enggak enggak ini udah duduk di sofa sambil menonton TV itu bisa seharian Riana ya teman-teman enggak seperti cinta makanya aku bisa ngerjain apa aja ya kalau Jose tapi si cinta beda banget beda banget terasa banget repotnya ya kalau ada kalau udah punya gua gitu di rumah ya cinta aku nggak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman jadi rumah itu enggak ada beresnya aku beresin satu menit aja berantakan lagi baju aja yang di lemari ya udah aku beresin dikeluar-keluarin lagi sama dia entah sepatu entah baju entah kaos kaki udah dicobain semua sama dia tadi aja kan udah pakai udah pakai jaket udah pakai tas udah pakai sepatu nggak tahu mau gimana dia udah siap-siap jadi sehari-harinya seperti itu ya teman-teman cinta itu seperti itu hari-harinya dia bisa diem super aktif jadi apa aja yang dia pegang semuanya dipegang udah seperti abangnya kalau Jose bisa seharian duduk di sofa bisa ya teman-teman duduk di sopa nonton TV atau main iPad ya bisa seharian ya tuh kalau cinta enggak ya anaknya nggak ada namanya duduk di sopa tuh nggak ada jadi kesana kesini dicain apa aja diam-teman cinta persis papahnya ya 100 apa 90% itu papahnya banget semuanya kalau Jose lebih ke aku lebih kalem lebih gini ya masalah makan juga kalau Jose selalu permisi ya temen-temen nasinya izin kalau mau makan apa mau makan apa itu mau makan biskuit atau apa dia tuh selalu izin selalu nanya gitu ya mama boleh nggak makan ini gitu tapi kalau cinta nggak apa yang dia mau makan enggak usah permisi ya ngambil sendiri terus makan ya mas jadi perbedaannya tuh itu banget cinta sama Jose itu jauh banget perbedaannya tuh ya yang satu super kalem yang satunya seperti temen-temen yang lihat sendiri ya seperti gitu udah temen-temen yang satu super kalem yang satunya seperti ini aja ya tekan-temen yang satu super kalem yang satunya seperti ini aja ya kemudian suamiku keluar keluar-keluang ini sekarang gak ada baju buat kerja 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 temen-temen yang baru mampir di channel ku silahkan di like comment dan subscribe ya yang penting mencet tombol loncengnya ya biar kalian tahu notification terbaru dari video saya ya oke sampai ketemu bye bye i love you all haturnuhun